Suatu pagi yang cerah, terdapat sebuah pemuda yang sedang mendengarkan radio. Jika Jepang menyerah, maka itu berarti aku harus segera memberitahu hal ini. Saya mendapat berita penting mengenai Jepang. Kita bisa memakai momen ini untuk segera mempromosikan kemerdekaan. Jadi begitu saja. Itu ide yang bagus sih. Sebaiknya kita bercerakan dengan Bung Karno terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Apakah pihak Jepang sudah tahu soal ini? Tidak. Mereka tidak tahu hal ini. Sebaiknya kita berbicaraan dulu dengan pihak Jepang. Bapak menyalah. Tetapi sebaiknya dilakukan secepatnya tanpa diberitahu pihak Jepang. Kita tidak bisa seperti itu. Pihak Jepang sudah menjadikan kemerdekaan kepada kita. Pak, kita harus menunggu berapa lama lagi? Sudah berabad-abad? Kita dijajah ada kesempatan yang tidak bisa disiasiakan. Tetap saja, kita bisa menunggu hal itu. Pak, pokoknya saya tidak ingin melakukannya. Jika Jepang tahu soal ini, maka di saat kita mengumumkan kemerdekaan, Jepang akan menyeram. Jadi itu akan sangat berbahaya bagi kita. Baiklah kalau begitu, saya izin pamit. Baiklah, saya akan makan. Terima kasih sudah mau mendengarkan perkaraan saya. Tidak apa-apa. Saya mau menemukan dia. Terima kasih sudah mau menemukan dia. Lepas itu saya pamit. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita curi mereka dari keluar Jakarta? Yang bagus. Bagaimana kalau kita curi mereka malam ini? Tapi kita akan mencari kemana? Bagaimana kalau saya punya kenalan bisa? Boleh. Baiklah, kita akan menemukan mereka malam ini. Nah, sana minta menemukan mereka. Kita akan menemukan mereka malam ini. Selamat datang. Jaimah. Ciao. Ciao. ada apa ini apa mau kalian kenapa kami tidak akan menyakiti Bapak tapi kami hanya ingin memproklikasikan seperti itu sudah berapa kali saya bilang kita harus menjelaskan ini kepada Tepang tapi Pak mereka sudah hampir menyerap tetap sendiri di kesempatan itu akan sangat berbahaya tapi Pak bukan ini kesempatan yang bagus kali ini saya setuju dong ngomong karno karena situasi sedang bahaya sementara itu dikepacang lain jadi bagaimana Pak dengan masalah saya baiklah kita akan melakukannya di Jakarta sementara itu kembali keringas tengkok sudah saya katakan saya tidak mau sebaiknya jangan lupa Pak yang pertama kali muncul kami yang kedua kalian memaksa kami yang ketiga kalian tidak tahu situasi saat ini kalau Jepang tahu kita tidak akan diserang ada bisa memaksa kami baiklah kalau begitu sebaiknya jangan banyak bergabar muda bagaimana kamu bisa tentang tempat ini muda ini mau beritahu tentang perdebatan kalian Pak Ahmad sudah menyetujui tentang ide kita merencanakan kepercayaan saya setuju dengan ide kepada pengguna untungnya saya dikongsi ini secepatnya oleh bisa tuntur terima kasih sudah menyetujuinya Pak sudah apa-apa tapi Bung ada kan sudah tahu barangnya saya sudah berbicara untuk meminjam rumah raksana Raksana Maeda apa juga masalah ini tidak masalah saya sudah berbicara dengannya bagaimana dengan pihak tipa yang lain dengar Bung kita sudah lama di jajah ini dari masa depan Indonesia yang kita inginkan tapi Bung Bung sepertinya perkataan suara mat terus berbicara juga baiklah kalau begitu saya akan menurut permintaan hurray tapi kapan kita akan melakukannya besok kita akan melakukannya sepuluh Jumat oke berarti besok kita merdeka berarti baiklah besok kita akan membuat kaskah proklamasi untuk kemerdekaan dan tolong Pak Pak buatkan bendera siap Pak hurray saya juga kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atta Saat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya filmnya selesai juga! Terima kasih juga kepada Ibu Evi yang telah memberikan tugas ini dan untungnya aja bisa menyelesaikan di tepat waktu! Terima kasih juga untuk editor yang walaupun gak dibayar dan gak dikasih makan tetap bisa kerja dan gak pernah marah! Uplaus juga kepada para pemeran yang walaupun kebanyakan bercanda tapi actingnya ya gak jelek-jelek amat lah! Dan gitu juga sekian terima kasih Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum Wr Wb